Banyak sohabat yang jarang sohan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi Banyak yang sering sohan Nabi, alasannya seneng Nabi Yang sohan ya seneng Nabi, yang gak sohan ya alasannya seneng Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak Kalau saya sering sohan berarti sering ganggu Yang sering sohan dia alasan, ini khazanah kita, kita harus istifat Jadi zaman dulu dia biasa, dua sohabat yang satu milih mahabbah itu milih sering sohan Yang satu juga mahabbah milih gak sering Karena pertanyaannya bisa dibalik kan Sering sohan apa sering ganggu coba Nabi Apedar, Assalamualaikum Nabi Nimang cucunya, Assalamualaikum Ayo bener yang sohan apa bener yang gak, kalau seperti itu Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran Jadi sohabat kalau mau sohan Nabi yang nunggu di suha Kalau Nabi keluar berarti milik publik Sekali masuk ke dalam, gak ada berapa yang berani sohan Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil Karena sekali Nabi masuk ke dalam itu milik privat keluarga Milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya Jadi Nabi sekali keluar ke ruang Itu berarti milik publik Itu terus jalan tengah Karena kalau langsung masuk bayangkan Saya itu sering menyaksikan Bahamun habis ngaji dua jam setengah ngaji jalanan Baru masuk, Assalamualaikum Padahal Yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu Jadi dulu itu Quran sangat modern Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Itu Islam sudah modern Dia kan gak fair kan Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini Terus kalau misalnya kesini selonang-selonang Kan lucu kan mentang-mentang Yai terus digosuan-suanan selonang-selonang Padahal kalau kita mau ke mereka Pakai protokol Sering gak fair dunia ini Tapi karena aku kiair oleh geloh ya sudah